Halo guys, selamat datang kembali di Bawi Jadi kali ini kita akan membahas patch note yang akan diupdate beberapa hari lagi Oke, yang pertama kita sudah bisa pakai chest piece baru Dimana chest piece baru ini harganya 3 Dan juga dia itu adalah human knight Dan dia memiliki ability dimana 10%, 15%, 25% Untuk melakukan counter attack Dimana dia bisa mendapatkan juga bonus lifesteal sebesar 50% dari damage yang diberikan Tapi yang gue paling suka adalah dia punya ability pasif Yang dimana ability pasif ini ketika dia tetap survive Chest piece ini tetap survive Dan kalian memenangkan crown deh Itu dia akan mendapatkan bonus damage Yang dimana bonus damage itu tergantung dari bintangnya Yaitu ada plus 10, ada plus 20, ada plus 40 Dan ini bisa diakumulasi Artinya ketika kalian menang ronde pertama dengan bintang 1 gitu kan Itu artinya plus 10 Ronde kedua itu kalau menang lagi plus 10 artinya jadinya totalnya 20 Tapi ketika kalian naikin jadi bintang 2 itu 20 tadi masih ada kok Masih ada di itu Dan ketika kalian menang lagi karena di bintang 2 Jadinya dia plus 20 jadi totalnya itu plus 40 tambahan damage Wow lumayan banget Lumayan banget Tapi gue masih sedikit bingung ketika pakai ini Cuma ini mungkin banget untuk knight juga ya Karena sekarang knight lebih selalu dipakai juga Oke kita masuk ke yang berikutnya dimana adalah stone spirit Itu udah bisa dipakai kembali Dan kerennya lagi Rush dan classnya juga udah masih sama Masih sama Abilitynya aja yang berbeda Ability yang jauh lebih mantep Ability yang dulu itu dia cuma ngelempar ke ujung-ujung map aja kan Kalau yang sekarang itu dia akan ngetos ke musuh sendiri Dan dia akan punya area damage yang bisa Yang bisa ini yang bisa nge-stun gitu Jadi orang-orang yang dekat situ akan ke-stun semua Ya kan Dan itu stunnya cukup lama juga Ada yang 1,5 Ada yang 2 detik Ada yang 2,5 Dan yang kerennya juga itu Ada area damage juga yang diberikan sekitar 100, 200, dan 400 Jadi gue bilang stone spirit ini bakal selalu dipakai Tapi hati-hati ya Kadang ada musuh yang udah sekarat Tapi dia dilempar Malah selamat Gue pernah ngelakuin itu Tapi di dota auto chest Gue gak tau kalau di auto chestnya nanti Seperti apa orang melakukan kombinasi Dan bukan hanya itu aja Ada sinergi yang di balance Karena spirit gampang banget dibuat Karena ada stone spirit Jadi spirit itu dikurangin Spirit 2, spirit 4 Yang tadinya 30% jadinya 25% Yang tadinya 50% jadinya 35% Cukup jauh banget Walaupun durasi berhentinya orang itu Cukup sama gitu 4, 3 It's okay Tapi change-nya udah susah banget Nah ada lagi kabar yang cukup menarik Untuk para player auto chest Yaitu championship itu akan kembali lagi Dimana kalian akan punya weekly Monthly Dan juga seasonal Jadi di season ini Di season ini Hadiahnya pokoknya keren banget Jadi kenapa gue mau liatin Karena ini hadiahnya Gila Bukan hanya donut Kalian akan dapetin Chessboard Kalian akan dapetin Banyak chess player Dan juga ada Border ya Border Avatar border Wow Ini mantep banget Ini kalian bisa lihat Ini Ini rewardnya Kalau kalian menang Kalau kalian juara 1 Oh Tapi pasti Gue berharap ada orang Indonesia yang Mendapatkan posisi tersebut ya Karena Bukan hanya itu aja Ya kan Ada Starlight lagi Yaitu Astral Scorpio Wow Ini keren banget Dan Juga Seperti yang saya bilang kemarin Seperti yang saya lik kemarin Itu akan ada Halloween Tema Tema Halloween ini Wow Ini Kayaknya bakal recommended banget ya Sip Jadi Mungkin itu aja Jangan lupa untuk Subscribe Like dan Comment di video ini Karena Comment kalian Subscribe kalian Membuat channel ini Semakin aktif Untuk membuat konten Untuk kalian tentunya Jadi Saya Bangui See you di next video